jadi jilbabnya ini kita bagi jadi 3 bagian untuk yang pertama itu kita lipat bagian 3 jadi yang bagian paling pinggir ini ke bagian 2 jadi ke bagian tengah nah sekarang udah tinggal jadi 2 bagian jangan lupa dirapikan jadi ini yang bagian 1 itu kita lipat sedikit ke bagian 2 nah di bagian 2 ini nanti kita bagi jadi 2 bagian lagi lalu kita lipat jangan lupa ya untuk dirapikan nah setelah itu kita lipat lagi bagian 1 ke bagian 2 jadi yang bagian 1 ini di ujung bawah padnya terus yang terakhir di bagian 3 itu dilipat ke bagian 2 bisa langsung dilipat atau kalau ini aku mau masukin aja ke bagian dalamnya jadi ini teknik mengunci ini udah selesai tinggal dirapikan aja dan bisa ditumpuk untuk disimpan di lemari oke jangan lupa klik subscribe like dan komen jika kamu ada saran atau request and bye bye